Mari kita satukan hati dan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih boleh datang beribadah kepadamu. Dan saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firmanmu. Ya Tuhan berbicara lah kepada kami. Ketika kami akan membaca kitab suci dan merenungkannya. Kami memohon roh kudus hadir dan bekerja di dalam setiap hati. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan biarlah hati yang terluka boleh disembuhkan. Hati yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hati yang lemah dikuatkan. Hati yang patah dibalutkan. Hati yang keras dilembutkan. Hati yang bengkok diluruskan. Hati yang berdosa dipertobatkan. Hati yang sudah jauh dari Tuhan ditarik kembali. Mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah api roh kudus itu membakar hati kami. Menumbuhkan cinta, kasih, dan semangat di dalam kami berjalan mengiring Yesus. Berbicara lah kepada kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan firmanmu. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Firman hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom jemaat GKR Telukgong yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudara pada hari ini. Saya Karmia Margaret atau biasa dipanggil Mia. Saya jemaat GKR Gedong. Yang kemudian menjadi hamba Tuhan. Dan sekarang melayani di gereja Kristen Immanuel Hosana. GKM Hosana di kota Bandung. Saya membawa salam dari seluruh hamba Tuhan. Majelis jemaat dan juga seluruh jemaat di GKM Hosana. Saya menyapa saudara dari mimbar gereja kami. Saudara hari ini kita akan melanjutkan seri perenungan kita. Yang disusun oleh gereja berdasarkan doktrin tulip saudara. Atau doktrin fondasional di dalam iman Kristen. Kita sudah belajar T itu adalah total depravity. Yang menyatakan bahwa kita semua manusia mengalami kerusakan total. Karena dampak dosa. Meskipun kita tahu bahwa bukan berarti semua manusia jadi jahat semua. Dan tidak bisa berbuat baik. Tidak karena ada wahyu umum Allah. Ada anugerah umum Allah yang membatasi kejahatan manusia. Tetapi sebenarnya kita semua sudah rusak. Sudah hancur. Sudah tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Lalu kita juga belajar yang disingkat dengan huruf U itu saudara. Unconditional election. Bahwa Tuhan memilih sebagian dari semua orang yang sudah hancur itu. Tuhan pilih sebagian. Dan pemilihan Tuhan itu bukan karena yang sebagian ini lebih baik dari yang lain. Bukan karena kita lebih pintar, kita lebih kaya, kita lebih cantik, kita lebih ganteng. Lalu Tuhan pilih berkenan. Sementara yang lainnya itu kalah. Begitu ya. Tidak memenuhi syarat. Bukan seperti itu. Tapi pilihan Allah diberikan tanpa syarat, tanpa kriteria dari kita. Semua murni kedaulatan Allah. Semua murni pilihan Allah. Lalu kita juga belajar limited atonement. Atau saya lebih suka menambahkan limited purposeful atonement. Bahwa penebusan itu dilakukan untuk umat pilihan, umat Allah untuk satu tujuan tertentu. Yang minggu lalu kita belajar tujuannya adalah ciptaan yang baru. Kita semua sedang berjalan ke sana. Penebusan, pemulihan ciptaan. Nah hari ini saudara kita akan belajar satu istilah lagi. Yang biasanya di dalam doktrin tulip itu disingkat dengan huruf I. Apa itu saudara? Irresistible grace. Apa itu artinya? Artinya adalah anugerah yang tidak bisa ditolak. Anugerah yang tidak bisa dilawan. Irresistible. Tidak bisa diresist, tidak bisa dilawan. Anugerah yang tidak bisa dilawan. Apa maksudnya anugerah yang tidak bisa dilawan atau anugerah yang tidak bisa ditolak? Maksudnya adalah kepada orang-orang pilihan itu ketika Tuhan sudah memilih, ketika Tuhan sudah menyelamatkan itu adalah anugerah. Dan kita tidak bisa menolaknya. Tidak bisa bilang Tuhan tidak mau, Tuhan jangan pilih saya, Tuhan pilih dia saja. Tuhan tidak usah selamatkan saya, saya tidak mau. Tidak bisa saudara. Meskipun saudara berulang kali lari dari Tuhan dan berbuat dosa terus. Tetapi anugerah Allah akan tetap mencari dan mengejar saudara. Nah mari kita membuka satu bagian Alkitab untuk kita belajar topik ini dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentah hati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, di antara orang-orang durhaka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami Paulus dan juga rekan-rekan pelayanannya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain atau sama seperti semua umat manusia. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya berharap alkitab kita tetap terbuka. Dan nanti kita juga akan melihat bagian-bagian kitab suci yang lain. Sudah-sudah ada satu istilah yang sedang ngetren beberapa tahun terakhir ini di kalangan dunia anak muda. Nah kebetulan saya pelayanan anak muda. Dan istilah ini itu sering sekali saya dengar bersama dengan teman-teman remaja dan pemuda. Istilah ini suka disebut atau suka dikatakan istilah ini adalah bucin. Apa artinya bucin? Sebagian sudah mungkin sudah tahu. Kalau belum tahu boleh tanya sama lause Yunus atau lause Oktah ya. Apa itu bucin? Sudah bucin itu adalah singkatan dari budak cinta. Budak cinta. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika seseorang sangat suka sama orang lain. Sangat maksir. Cewek sangat suka sama seorang cowok. Atau cowok sangat suka sama seorang cewek. Lalu dia karena saking sukanya, dia tergila-gila oleh cinta. Maka dia akan rela lakukan apa saja. Jadi kayak diperbudak oleh cinta. Contohnya ya seorang cowok suka sama seorang cewek. Lalu mulai ngechat. Ini kan zaman sekarang kan anak-anak kan masih sekolahnya kebanyakan online gitu ya. Lalu mereka chat pakai Instagram. Biasanya kalau zaman sekarang saudara mau deketin lawan jenis itu enggak langsung telepon atau WA atau kerumahnya. Enggak. Pakai Instagram dulu. Misalnya ceweknya lagi update story ya. Story itu yang di atas-atas itu. Kalau saudara tahu Instagram. Lalu dia cowok ini kemudian akan bales gitu ya. DM-nya ke dalam story-nya si cewek itu dan masuk ke dalam DM-nya. Bales sesuatu. Misalnya ceweknya story makanan, foto makanan. Terus cowok itu akan DM, makan di mana tuh? Lalu dibales sama ceweknya. Di sini. Wah enak tuh. Iya ayo sini. Oke aku ke sana ya. Langsung datang. Lalu ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lalu ternyata ceweknya ini adalah cewek yang cukup manja saudara. Maunya diperhatikan terus. Jadi kalau bangun jam 6 pagi sebelum sekolah. Itu cowoknya harus misalnya ngechat dulu. Pagi misalnya gitu ya. Kalau telat misalnya nanti ceweknya akan marah. Kok kamu gak bangunin aku sih? Lalu kemudian lama-lama ngechat-ngechat-ngechat. Terus satu kali ceweknya gak bales. Ceweknya tidak bales. Terus cowoknya bilang ping-ping. Atau gak kalau anak zaman sekarang tuh pe ya. Pe-pe-pe-pe-pe-pe sampai banyak gitu ya. Terus dibilang kenapa? Kok kamu gak bales? Iya gak ada kuota. Oh yaudah deh aku isiin ya kuota kamu. Nah diisiin kuotanya. Terus cowoknya terus bilang. Aduh aku mau pergi kesini nanti siang. Oh yaudah aku anterin. Padahal cowoknya itu misalnya ada kegiatan lain. Tetapi dia bela-bela yang nganterin. Dan banyak hal lain yang seorang itu lakukan. Karena demi cintanya kepada pacarnya. Lalu misalnya kalau ceweknya itu gak bales chatnya sedikit aja. Wah cowok ini langsung uring-uringan. Langsung uring-uringan. Lalu kemudian merasa. Kenapa sih kamu marah ya sama aku? Aku tuh salah apa sama kamu? Tolong jangan giniin aku dong. Aku gak tahan kalau hidup kayak gini. Lalu cowoknya itu akan ngelakuin apapun. Apapun yang cewek ini minta. Demi komunikasi tetap berlanjut. Dan demi cewek ini gak ngambek lagi. Sudara ini cowok ini dikatakan sebagai cowok yang bucin. Bela-belain ngelakuin apapun. Bahkan ada orang-orang yang bucinnya sampai keterlaluan. Tidak seperti tidak punya harga diri lagi sudara. Untuk merebut perhatian dari orang yang disukai. Nah sudara anugerah Allah kepada orang pilihan itu dikatakan tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan sudah pilih sudara dan saya untuk jadi orang-orang tebusan untuk diselamatkan. Maka kita mau menghindar seperti apapun. Tuhan akan terus menarik kita. Tuhan akan terus mencari kita. Tuhan tidak akan menyerah, tidak akan dikalahkan oleh pemberontakan kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Pertanyaannya sudara. Apakah konsep irresistible grace ini. Itu artinya Tuhan bucin sama kita sudara. Apakah itu artinya Tuhan rela ngelakuin apapun. Tuhan apapun untuk mendapatkan perhatianmu dan perhatianku. Tuhan rela kejar-kejar kita. Sampai kita sudah tidak suka sama dia. Tuhan aku tidak naksir sama Tuhan. Tuhan aku tidak mau sama Tuhan. Tapi Tuhan akan tetap kejar dan kita tidak akan bisa lari. Sampai akhirnya biasanya orang-orang yang dikejar cinta sama orang-orang bucin itu akan pasrah gitu ya. Ya udahlah jadian-jadian saja. Karena apa? Ya biar kamu diem. Apakah kita jadi orang percaya seperti itu sudara? Ya udahlah percaya saja percaya sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah diem. Yesus terus ngejar-ngejar saya. Oke saya percaya supaya Yesus diem. Jangan ganggu saya lagi. Apakah irresistible grace itu artinya Tuhan itu bucin kepada sudara saya. Sudara ini konsep yang sangat keliru. Dan masalahnya banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Saya orang pilihan. Kenapa Tuhan pilih saya? Tidak tahu. Tidak tahu ini mungkin kayak Tuhan lagi ngocok undi. Eh terus kemudian jatuh ke saya gitu ya. Karmia harus jadi orang Kristen. Kenapa harus? Tidak tahu saya. Tuhan maksa. Dan sepertinya setelah jadi orang Kristen kita dimasukkan ke dalam satu sistem kehidupan yang begitu menyulitkan kita. Harus ke gereja tiap minggu. Harus persepuluhan. Harus pelayanan. Harus hidup kudus. Tidak boleh ini tidak boleh itu. Dan kita selalu diajarkan kenapa kamu harus menjalani ini dan ini dan ini dan tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Ya karena kamu Kristen. Kan Kristen kan? Kristen tidak boleh begini tidak boleh begitu. Lalu kita di dalam pikiran kita kita berpikir begini. Saya tidak pernah mau jadi Kristen. Tuhan yang pilih saya. Kenapa Tuhan pilih saya? Saya tidak pernah mau. Sudah banyak masalah di dalam kekristenan terjadi. Karena engkau dan saya tidak menyadari. Tidak menyadari. Apa arti sesungguhnya dari anugerah pilihan? Apa arti sesungguhnya dari anugerah yang tidak dapat ditolak? Surah hari ini gereja mengajak kita memikirkan ini. Apa artinya irresistible Greece? Apa artinya anugerah yang tidak dapat ditolak? Surah anugerah yang tidak dapat ditolak di dalam teologi Alkitab. Itu artinya adalah seperti ini. Surah semua manusia, semua manusia itu layaknya harusnya mati. Harusnya dihukum. Harusnya binasa di dalam dosa. Dihukum karena dosa. Tetapi kemudian dari semua yang harusnya mati itu. Tuhan pilih saudara dan saya. Karena kasihnya. Karena kehendaknya. Karena enggak ada alasan dari kita. Enggak ada syarat dari kita. Murni karena Tuhan ingin milih kita. Nah kepada orang-orang pilihan ini saudara. Ketika Injil dikabarkan. Maka orang-orang pilihan ini akan merespons. Hatinya pasti akan bilang iya ke Tuhan. Hatinya akan menerima Yesus. Setelah orang-orang pilihan ini dia bisa membuat pilihan. Bisa mengatakan iya kepada Yesus. Itu karena roh kudus bekerja di hatinya. Dan ini yang disebut kelahiran baru. Orang pilihan dilahirkan baru oleh roh kudus. Nah saudara perhatikan kata yang dipakai itu adalah dilahirkan baru. Ya namanya orang bayi dilahirkan. Bapak ibu yang udah pernah ngelahirin. Ibu-ibu ya khususnya. Maksud saya bapak-bapak mendampingi ibu-ibu melahirkan. Ibu-ibu akan tahu, bapak-bapak akan tahu. Ketika kelahiran, proses kelahiran itu terjadi. Siapa yang bekerja paling keras? Siapa yang bekerja di sana? Mamanya bukan. Mamanya mengejan, mendorong anak itu. Mamanya berjuang supaya anak itu bisa lahir. Anak itu boleh dikatakan. Ketika dia lahir, dia tidak melakukan apa-apa. Perayaan kelahiran, hari kelahiran itu. Di kamar rumah sakit itu. Itu merayakan kehebatan, keberanian, perjuangan si mama. Berjuang senemikian rupa. Melahirkan anaknya. Bukan merayakan kehebatan si bayi. Hebat ya, kamu bisa dorong dirimu sendiri dari perut mama keluar. Nah, begitulah kelahiran baru. Roh kudus yang kerjakan dalam diri kita. Roh kudus yang kerjakan dalam diri kita. Sehingga kita bisa menerima Injil. Sehingga kita bisa percaya Yesus. Nah, orang-orang pilihan ini, Sudara. Tentu saja adalah Sudara dan saya. Tetapi juga banyak orang lain yang mungkin sampai sekarang kita belum tahu siapa mereka. Mungkin mereka adalah tetangga kita yang kelihatannya belum gegeraja, belum Kristen. Atau makan masih beragama lain. Tapi bisa jadi mereka orang pilihan, bisa jadi. Atau bisa juga suku-suku yang terabaikan, yang di jauh sana, di pedalaman, yang gak bisa baca, gak punya alkitab. Tapi mereka adalah orang pilihan Tuhan. Nah, anugerah yang tidak dapat ditolak itu bicara begini. Mereka-mereka ini orang-orang pilihan yang kita gak tahu dan juga belum dengar Injil. Itu satu kali pasti akan dengar Injil, pasti akan percaya Yesus, dan pasti akan menjadi umat Allah, akan menjadi orang Kristen. Caranya bagaimana? Kita gak tahu. Kenapa pasti? Karena anugerah ini tidak dapat ditolak. Itulah pengertian irresistible grace. Jadi kalau saudara dan saya hari ini ada di gedung gereja, hari ini beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara dan saya bisa ada di sini? Kita bilang mungkin, oh iya karena saya dari kecil Kristen, dari kecil udah ke gereja ini. Oke, kenapa saudara dari kecil ke gereja ini? Karena ya papa mama saya Kristen. Oke, kenapa papa mama Kristen? Karena papa mama diajak temannya. Kenapa temannya ajak papa mama saudara jadi Kristen? Sampai satu titik kita kejar terus pertanyaan itu. Kenapa, 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 dan kenapa kita akan ketemu jawabannya? Gak tahu. Gak tahu. It just happened. Ya begitu aja terjadi. Dan itulah yang namanya grace. Dan grace itu irresistible. Anugerah dan kita tidak dapat menolaknya. Surah apakah anugerah Allah yang tidak dapat ditolak ini adalah sebuah paksaan? Kok kayak Tuhan tuh, kenapa sih sampai kepengen banget sama kita? Kebutuhan banget sama kita? Padahal saya juga gak pernah minta, dipilih Tuhan, diselamatkan, gak pernah. Kenapa kok Tuhan tiba-tiba aja gitu milih saya? Misalnya kita berpikir dan bertanya seperti itu. Surah gambarannya begini. Kalau ada satu orang kriminal, dia sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar. Pelanggaran yang sangat besar. Lalu dia dicatuhkan hukuman mati. Dan hukuman mati itu harus ditayangkan live di seluruh dunia. Misalnya umpama ya kita bayangkan ya hukuman mati di Monas. Terus ditonton oleh seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Misalnya masuk ke Netflix begitu ya. Ditonton seluruh dunia. Lalu seorang yang dihukum mati itu kan biasanya kepalanya ditutup sama karung begitu ya. Atau penutup gitu ya untuk gak kelihatan mukanya. Lalu dibawa ke tiang tempat dia akan ditembak. Digantung di situ. Nah ketika seorang Al Gojo itu sudah mau siap-siap tembak. Udah mau nih siap-siap nih tarik peluru ceder langsung mati itu orangnya. Lalu kemudian pemimpin negara yang menyaksikan itu tiba-tiba bilang begini. Stop. Ini live lo saudara ditonton seluruh dunia ya. Tinggal ditarik pelatuknya, pelurunya lepas, orang itu mati. Stop. Hentikan. Kamu dibebaskan. Pemimpin negaranya bilang seperti itu. Wah dia hampir saya akan kaget. Wah saya dibebaskan. Lalu Al Gojo tuntun dia turun. Lalu begitu dia jalan ke depan gini sampai di depan mukanya si pemimpin negara itu langsung dibilangin. Berhenti. Mulai sekarang. Kamu keluar dari rumahmu. Kamu kemasi barang-barangmu. Kamu bawa keluargamu pindah ke istanaku. Wah aku dibebaskan dari tiang gantungan. Lalu dibawa pindah ke istana raja. Setiap bulan istana akan memberikan kamu dan keluargamu penghidupan sebesar 10 miliar. Setiap bulan. Dok, dok, dok. Lalu pemimpin negara itu turun. Surah itulah anugerah. Surah dan saya adalah orang-orang yang di posisi terhukum. Tidak layak menerimanya. Tetapi kita menerima anugerah itu. Tanpa penjelasan. Tidak tahu kenapa. Bukan juga karena kita sudah membuat sesuatu untuk mengurangi kesalahan kita. Tidak. Tetapi kemudian Allah itu mau bebaskan kita. Angkat kita jadi anaknya. Bahkan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Di dalam kita menjalani hidup mengikut dia. Surah kalau saudara masih bertanya. Apakah ini bisa saya tolak atau enggak? Saya enggak bisa menemukan alasan. Kenapa harus ditolak, saudara? Kenapa harus ditolak? Surah anugerah yang tidak bisa ditolak. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Apa luar biasanya? Surah setidaknya ada tiga hal. Luar biasanya anugerah ini. Anugerah yang tidak dapat ditolak itu luar biasa. Karena tiga hal ini. Surah yang pertama. Karena anugerah yang tidak dapat ditolak ini. Itu dikerjakan sepenuhnya oleh Allah. Dikerjakan sepenuhnya oleh Allah. Tidak ada usaha kita. Tidak ada andil kita. Tidak ada partisipasi kita. Tidak ada. Surah ayat Alkitab yang tadi kita baca. Ephesus pasal 2 itu. Dia di ayat pertama sampai di ayat ketiga. Dia menjelaskan. Kita ini sudah mati. Oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Mati, saudara. Mati. Orang mati. Enggak bisa buat apa-apa. Disentuh, ditolak-tolak, dipegang-pegang. Enggak akan nyaut. Mati. Nah, begitulah rohani kita. Rohani kita itu mati. Kita enggak akan bisa suka Tuhan. Enggak akan bisa suka ke gereja. Enggak akan bisa suka yang baik. Enggak akan bisa. Kita sudah mati rohani kita. Enggak punya selera rohani. Enggak punya nafas rohani. Enggak punya. Mati. Surat tetapi di ayat empat. Itu titik balik. Ayat empat katakan apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Telah menghidupkan kita kembali. Pada waktu kita masih mati itu. Menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Allah yang mengerjakan kelahiran baru. Nah, banyak orang Kristen di sini salah mengerti. Kita pada umumnya mengertinya begini. Kita semua orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Lalu ada satu titik. Ada satu titik. Kita percaya Yesus. Kita mau percaya. Lalu karena kita mau percaya. Akhirnya Tuhan melahirbarukan kita. Tuhan menyelamatkan kita. Nah, surah itu keliru, saudara. Terbalik urutannya. Keliru, saudara. Surah yang benar adalah begini, saudara. Nah, kita mati dalam dosa. Tuhan lahirbarukan kita lewat roh kudus di dalam hati kita. Dan itu prosesnya misterius. Prosesnya kita enggak tahu. Kita enggak bisa ngerti kapan terjadi, bagaimana terjadi. Kita enggak tahu. Tapi Tuhan kerjakan. Kita dilahirbarukan. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Nah, setelah kita lahir baru itu. Baru kita bisa say yes. Berkata iya kepada Yesus. Baru kita bisa dengar Injil. Baru kita terima Yesus. Seperti anak bayi. Begitu keluar dari rahim mamahnya. Baru dia bernafas. Baru dia nangis. Bukan karena dia nafas dulu. Baru dia jadi hidup. Karena dia nangis dulu. Baru dia jadi hidup. Enggak. Nafas dan nangis itu tanda dia hidup. Begitu juga dengan iman kita. Bukan karena kita pilih Yesus. Kita percaya. Lalu kita dilahirbarukan. Bukan terbalik sudah. Justru karena Tuhan sudah beri dulu hidup. Beri dulu hidup rohani. Baru kita bisa pilih Yesus. Baru kita bisa nangis atas dosa. Baru kita bisa nafas. Secara rohani memilih Yesus. Jadi saudara. Kalau saudara dan saya bisa masuk gereja. Bisa percaya Tuhan. Itu bukan karena pilihan kita. Bukan. Tapi karena pilihan Allah pada saudara. Kita hanya penerima anugerah. Banyak orang keliru berpikirnya saudara. Berpikirnya oh ya Tuhan sudah mati di salib. Ya terserah. Kita mau percaya atau enggak. Kalau percaya diselamatkan. Kalau enggak ya dihukum. Enggak. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu tergantung kita dong. Kita mau percaya atau enggak. Ada usaha. Usahanya apa? Percaya. Enggak. Ajaran Alkitab mengatakan bahwa sama sekali tidak ada usaha dari kita. Kita mati. Tuhan yang lahir barukan kita. Dengan anugerah. Yang tidak bisa kita mengerti. Dan tidak bisa kita tolak. Tuhan melahir barukan kita. Sehingga kita memilih dia. Kalau kita bisa percaya. Itu juga Tuhan yang kerjakan. Sebenarnya anugerah ini tidak bisa ditolak. Karena semuanya Tuhan yang kerjakan. Sudah dilakukan Tuhan. Tidak ada usaha kita sedikitpun untuk menambah atau menguranginya. Apalagi membatalkannya. Sebenarnya yang kedua. Kenapa irresistible grace ini sangat luar biasa. Sangat wow. Yang pertama tadi karena Allah yang mengerjakannya. Yang kedua. Karena anugerah ini. Diberikan untuk orang-orang yang tidak layak menerimanya. Diberikan untuk orang-orang yang tidak layak menerimanya. Sudah nanti bisa lihat lagi kotbah tentang unconditional election. Untuk lebih lengkap dan panjang tentang ini. Tapi ayat tadi Ephesus 2 mengatakan. Ini kesaksian Paulus ya. Dia katakan kami kita semua ini sudah mati. Karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati setan. Mentaati iblis. Dan kita hidup dalam hawan nafsu daging. Dan kehendak yang jahat. Ayat 1 sampai 3 itu. Dan bukan hanya itu juga. Tetapi Paulus. Ini yang nulis surat Ephesus ini namanya Paulus. Di dalam banyak bagian Alkitab. Dia suka kesaksian tentang dirinya. Dia suka bilang aku dulu orang yang ganas. Aku dulu penganiaya jemaat. Aku dulu pembunuh. Aku dulu orang paling berdosa. Dan kita tahu cerita itu bukan? Paulus itu bunuh-bunuhin umat Allah. Kayak ormas pembela agama Yahudi. Membunuh-bunuhin orang-orang yang dipandangnya kafir. Tetapi dia dipilih Tuhan. Dia orang pilihan. Dia dapat anugerah. Kenapa? Tidak tahu. Surah anugerah Allah diberikan kepadamu dan kepadaku. Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Dan kebenarannya adalah kita itu orang-orang yang tidak layak menerimanya. Tidak layak menerimanya. Menarik sekali kalau pola Alkitab itu sering pakai orang-orang yang lemah. Orang-orang yang kecil. Orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tidak layak. Semua tokoh-tokoh Alkitab bukan superhero. Tetapi manusia berdosa. Abraham penakut ragu-ragu. Disuruh Tuhan eh kamu keluar dari tanahmu tinggalin semua keluargamu dan hartamu pergi ikut aku. Dia tidak bisa tinggalin. Dia tidak bisa tinggalin. Kalau setelah baca kejadian 12. Dia tidak bisa tinggalin semua barangnya, semua harta miliknya. Dia bawa semua. Sampai ke tempat tanahnya orang lain di Mesir. Dia ketakutan, takut mati. Istrinya cantik. Raja Mesir mau sama istrinya. Dia takut. Dia bilang, eh kamu ngomong kamu adik saya ya. Pura-pura aja. Dia begitu takut kepada manusia. Musa yang dipilih memimpin umat Israel itu keluar dari Mesir. Pernah bunuh orang waktu masih muda. Bunuh orang, saudara. Sudah ada di sini yang pernah bunuh orang. Bunuh orang itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan pakai mantan pembunuh ini. Kita tahu bukan murid-murid Yesus. Siapa mereka? Kebanyakan berasal dari kalangan yang sederhana. Orang-orang yang tidak punya harta yang banyak. Tidak terpelajar. Orang-orang yang miskin. Orang-orang yang pekerja kasar. Tapi Tuhan mau pakai mereka. Bahkan Yesus sendiri ketika dia datang ke dalam dunia. Dia jadi orang kecil. Jadi orang miskin. Hidup dari papa mama yang pekerja biasa. Tukang kayu biasa. Lahir bahkan di palungan. Dan bahkan di dalam satu korintus pasal yang pertama. Paulus itu berkata. Tuhan itu cara mikirnya itu beda sama cara mikir dunia. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang tidak layak bagi dunia dipilih Allah. Apa yang miskin bagi dunia dipilih Allah. Orang-orang yang tidak layak. Termasuk saudara dan saya. Soalnya saya gak pernah bisa membayangkan. Gimana awal mulanya ya. Kenapa saya sampai bisa jadi hamba Tuhan. Kenapa? Saya anak yang lahir dari keluarga yang broken home. Gak tahu papa kandung saya siapa. Mama saya nikah cerai-nikah cerai terus. Saya kemudian hidup bersama dengan keluarga mantan suami mama yang Buddha semuanya. Bagaimana mungkin saya bisa masuk gereja ke GKR gedong, sekolah sentosa. Saya anak tangki saudara gak ada yang bisa dibanggakan. Teman sekelas saya di sekolah di tangki itu udah biasa saudara. Bulan-bulan April, Maret gitu ya sebelum ujian pada keluar satu-satu kenapa. Tiba-tiba hamil. Udah biasa yang seperti itu. Kenapa Tuhan pilih ya orang seperti saya ini menjadi pekabar Injil. Gak tahu, gak tahu. Surah kalau mengingat dan menyadari saya adalah orang yang tidak layak itu. Bagaimana mungkin saya bisa menolak anugerah ini. Mungkin dari sutura berkata, iya tetapi hidup saya gak susah dari dulu. Hidup saya oke-oke aja saya kaya. Maksudnya keluarga saya oke lah, well being gitu ya. Mau apa, ada uang. Sekolah kami juga bagus, cukup berpendidikan. Kayaknya saya orang yang layak untuk diterima Tuhan, untuk dipilih Tuhan. Surah jangan pernah lupa. Surah saya bukan orang yang netral, bukan orang yang bersih. Kita adalah orang-orang yang rusak, total, karena dosa. Sebaik apapun engkau, sekaya apapun engkau, seterkenal apapun engkau. Tapi di dalam hatimu dan di dalam hatiku, kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Jika Yesus menyelamatkan kita, jika roh kudus melahir barukan kita, itu semua adalah anugerah. Surah yang ketiga, kenapa irresistible grace ini begitu luar biasa? Karena ia dikerjakan sepenuhnya oleh Allah, tanpa usaha kita, diberikan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir. Karena anugerah kelahiran baru ini, anugerah keselamatan ini, anugerah pembaharuan ini, itu dijamin sama Tuhan, akan diselesaikan sampai akhir, sampai waktu kita bertemu muka dengan muka dengan dia. Dijamin, diselesaikan oleh Tuhan. Surah kalau kita baca Efesus pasal 2 itu tadi, di ayat 8 itu dikatakan, oleh kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah bukan hasil pekerjaan kita, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membakar diri. Tapi ayat 10 katakan apa? Ini dilakukan Allah supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan menyelamatkan saudara-saudara saya, bukan hanya karena kita itu begitu penting gitu ya. Karena Tuhan itu seperti tidak bisa hidup kalau tidak ada kita, bukan saudara. Dan bukan hanya untuk keselamatan itu sendiri. Banyak orang itu ya di gereja terjebak hanya mendengar injil yang setengah. Injil yang setengah itu bunyinya begini, saya orang berdosa, Yesus mati untuk saya. Itu injilnya baru setengah, tidak salah, tidak salah, benar itu benar. Tapi baru setengah, saya orang berdosa, Yesus mati untuk saya. Terus apa kalau Yesus mati buatmu terus apa? Nah setelah kita harus belajar mendengarkan injil yang utuh. Injil yang utuh itu kira-kira bunyinya begini, saya orang berdosa, Yesus mati bagi saya. Supaya saya hidup bagi dia. Perhatikan, saya orang berdosa, Yesus mati untuk saya. Supaya saya yang sudah dihidupkan, dilahirkan baru ini bisa hidup buat dia. Karya keselamatan, penebusan Tuhan tidak berhenti sampai pada waktu saudara percaya Yesus sudah selesai. Enggak. Tetapi karya itu akan terus berlanjut sampai saudara benar-benar dikuduskan setiap hari. Sampai saudara jadi murid Yesus. Sampai saudara mulai gelisah dengan hidup ini. Kok kayaknya hidup saya begini-begini aja ya. Saudara mulai tergerak untuk hidup bagi orang lain dan hidup memikirkan kemuliaan Allah. Tuhan tidak berhenti, hanya bilang begini, oke kamu berdosa, oke saya mati nih ya, gantiin kamu, saya bangkit. Udah enggak. Tetapi dia juga akan bekerja sampai saudara itu enggak suka lagi berbuat dosa. Sampai saudara gelisah kalau berdosa. Sampai saudara mau hidup kudus. Sampai saudara mau nyenengin dia. Saudara dia akan rubah hati kita begitu rupa. Dari hati yang mati menjadi hati yang hidup. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Dari hati yang kotor, najis menjadi hati yang bersih. Dari hati pendosa menjadi hati yang mau menyenangkan Tuhan. Dari hati yang benci Tuhan, benci Tuhan. Jadi hati yang cinta Tuhan. Dan ini dijamin, ini pasti. Saudara maka saudara jangan pernah menyerah di dalam hidup iman. Kalau saudara merasa ikut Yesus itu begitu susah. Saudara ingat anugerah Allah. Ini tidak bisa ditolak sampai di tengah jalan. Tidak bisa berhenti di tengah jalan. Anugerah Allah akan terus mengerjakan pembaruan bagi saudara. Mungkin minggu depan saudara akan dengar bagian ini lebih dalam. Pada waktu bagian P itu ya. Perseverance of the saints. Tuhan menjaga orang-orang pilihannya. Tapi saya mau menyampaikan di sini bahwa anugerah Allah itu lengkap. Dia bukan hanya memilih untuk diselamatkan. Tetapi dia juga mengubah, menguduskan dan menjaga iman kita sampai akhir. Kalaupun saudara jatuh lagi dalam dosa. Kalaupun saudara lari dari dia. Kalaupun saudara bilang Tuhan saya udah gak suka engkau lagi cukup. Tuhan lu gue end sampai sini aja. Tidak bisa saudara. Tuhan akan mencarimu dengan kasihnya. Dia akan menangkapmu dan membawamu kembali. Dan jiwa kita tidak akan tenang sampai kita klop sama Tuhan. Saudara saya jadi ingat lagu sekolah minggu. Yang berkata, Sedikit demi sedikit. Tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku Dia ubahku Saya sempat bertanya-tanya dengan lagu ini. Bener gitu? Tiap hari tiap sifat aku diubah? Kayaknya enggak deh. Saya dari dulu ya Masih cepat emosi misalnya. Eh hari ini saya juga masih cepat emosi. Tahun depan juga masih cepat emosi. Kok kayaknya enggak? Enggak tiap hari tiap sifat. Kalau gitu kan ini sekarang saya udah umur 26 ya. Berarti 26 kali 365 berapa tuh? Pokoknya puluhan ribu hari. Harusnya puluhan ribu sifat udah diubah dong. Tapi ternyata enggak. Masih aja tuh ada sifat buruk. Surah mungkin kalau kita memahaminya secara literal. Tiap hari tiap sifat dirubah Tuhan. Memang gak se-instan itu. Tetapi di akhir lagu itu ada satu jaminan yang sangat indah. Dikatakan apa? Meskipun tampak lambat. Atau kalau pakai bahasa saya ya. Meskipun tampak sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat lambat sekali. Namun ku tahu ku akan sempurna nanti. Itu karya pengudusan Tuhan Sudara. Itu irresistible grace. Tuhan bukan hanya selamatkan Sudara. Tapi Tuhan juga ubah kita. Dan Tuhan jamin. Kamu pasti selesai. Kamu pasti sampai. Kamu pasti sempurna. Kapan? Nanti. Nantinya kapan? Waktu ketemu Tuhan kedua kali. Kapan itu? Enggak tahu. Tapi itu pasti terjadi. Surah kalau kita merenungkan hal ini. Betapa luar biasanya hidup kita di dalam Tuhan. Bukan kita orang-orang mati. Tidak layak. Bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pilih. Tuhan bilang aku mengasihi kamu. Aku mau kamu jadi anakku. Tuhan berikan kita hidup baru. Kita dilahirkan baru. Sampai kita bisa merespons Tuhan. Bahkan iman itu dijamin. Kalaupun kita goyah. Tuhan tidak akan goyah sama kita. Kalaupun kita lagi ragu sama Tuhan. Tuhan tidak akan ragu sama kita. Tuhan tidak akan mimbang sama kita. Tuhan pegang kita dengan tangan yang kuat. Kalau kita bilang gini. Tuhan aku mau lari dari engkau. Udahlah Tuhan. Saya sudah terlalu banyak dosa Tuhan. Saya dulu kecil. Pernah dengar sekolah minggu tentang engkau. Saya remaja. Saya kan kasih diri saya di baptis. Tapi Tuhan seiring waktu. Saya terlalu cinta uang. Saya terlalu cinta perempuan. Saya terlalu. Habiskan waktu saya untuk hal-hal yang tidak penting. Udahlah saya sudah tidak pantas lagi. Tuhan katakan engkau. Tidak akan pernah lari. Atau jatuh terlalu jauh. Dari jangkraman tanganku. Saya sudah terlalu jauh dari engkau. Engkau tidak akan pernah terlalu jauh. Dari jangkraman tanganku. Dan ini harusnya memberikan kita kekuatan. Surah apa respons yang seharusnya. Atau apa respons yang patut. Pantas. Kita berikan untuk anugerah yang tidak dapat ditolak ini. Surah seringkali kita itu hidup tidak tahu diri sama Tuhan. Kita bukannya menyadari besarnya anugerah pilihan ini. Dan kemudian mensyukurinya. Kita kemudian malah membandingkan diri dengan orang lain. Dan mempertanyakan pilihan orang lain. Kenapa kok aku dipilih? Kok dia enggak? Kenapa kok Tuhan itu cuma pilih sebagian orang? Kok Tuhan kok enggak adil? Kenapa ya? Dia enggak dipilih. Kenapa? Kalau gitu gimana dong? Kalau gitu Tuhan enggak adil dong. Dengan orang-orang enggak dipilih. Surah layakkah orang terhukum mati tadi. Ketika dibilang sama raja. Oke kamu dibebaskan. Kamu tinggal di rumahku. Aku kasih kamu 10 miliar. Lalu dia menggugat raja di depan semua orang. Live streaming. Dan dia berkata. Hei sederah-sedera. Raja ini tidak adil. Lihat. Dari sekian banyak orang. Dia cuma memilihku. Dia pelit. Dia tidak adil. Dia tidak sayang sama kalian semua. Layak enggak? Enggak layak. Tapi itu yang sering sederhana saya lakukan bukan? Kok kenapa? Kok Tuhan cuma pilih kita sebagian? Kok orang agama lain enggak dipilih? Kok gini-gini-gini? Kita sibuk mempertanyakan pilihan orang lain. Tapi kita lupa. Betapa berharganya anugerah pilihan ini. Surah kemudian kita juga suka menuduh Tuhan bukan? Tuhan kok engkau tega banget sih Tuhan sama saya. Saya udah baik loh sama engkau. Saya udah rajin ke gereja. Rajin persembahan. Rajin perpuluhan. Saya selalu mengutamakan gereja daripada diri sendiri. Tuhan kenapa engkau biarkan hidup saya menderita? Hei. Kita lupa. Kalau kita lorong-orang yang mati. Surah saya mau ajak kita ganti pertanyaannya. Jangan pernah lagi mulai sekarang bertanya. Kenapa dia tidak dipilih? Atau Tuhan kenapa saya menderita? Tetapi mari di dalam hati kita renungkan baik-baik. Dan coba kita tanya begini. Tuhan kenapa ya engkau pilih saya? Kenapa ya engkau pilih saya Tuhan? Surah gak akan ketemu jawabannya. Dan semakin merenungkan pertanyaan itu. Surahnya akan bisa bilang Tuhan. Terima kasih. Maukah saudara. Merenungkan anugerah pilihan Allah yang besar. Berkata di dalam hatimu Tuhan. Kenapa engkau pilih saya? Dan surah belajar bersyukur atas anugerah ini. Dan maukah saudara. Membawa orang-orang lain juga. Untuk mengalami dan merasakan anugerah ini. Di luar sana. Di sekitar kita. Mungkin banyak orang-orang pilihan Tuhan. Yang belum mendengar Injil. Mari kita bagikan kasih Kristus kepada mereka. Nyatakan bahwa mereka dipilih Tuhan. Bahwa Yesus mengasihi mereka. Sampai satu kali. Mereka terima Yesus di dalam hidup mereka. Dan juga mereka akan bilang hal yang sama. Kenapa ya Tuhan pilih saya? Surah saya bayangkan kalau gereja. Semua orangnya bertanya begitu. Kenapa ya Tuhan pilih saya? Kenapa ya Tuhan pilih saya? Bukannya kenapa ya Tuhan pilih dia? Kenapa ya Tuhan pilih dia? Bukan tapi kenapa ya Tuhan pilih saya? Saya yakin gereja kita akan jadi gereja anugerah. Gak akan saling menghakimi. Gak akan menuduh orang lain. Gak akan cepat-cepat menjudge orang lain. Tetapi kita akan jadi komunitas yang sangat bersyukur. Komunitas yang tahu diri. Komunitas yang memuliakan Tuhan. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Oh Tuhan anugerahmu sangat besar. Tidak bisa kami mengerti dengan kata-kata. Tidak bisa kami jelaskan. Tidak bisa kami pahami. Setiap kali kami mulai sombong Tuhan. membandingkan diri kami merasa diri layak. merasa lebih baik. Dan setiap kali kami merasa Tuhan jahat kepada kami lewat penderitaan-penderitaan yang kami alami. Tolong kami untuk kembali ke titik pertama ini. Merenungkan mengapa Tuhan memilih kami. Berikan kami ketakjuban. mengerti anugerahmu yang luar biasa. Tuhan tolong kami menerima anugerah ini dengan rasa syukur dan hormat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara.